Selamat pagi suruh aku, selamat berjumpa kembali. Puji Tuhan kita semua diberi hidup, diberi sehat, diberi kesempatan oleh Tuhan. Dan seperti biasa sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kehidupan, jingkan saya menyampaikan renungan singkat bagi suruh semua. Kali ini saya beri tema wujud kasih dalam hidup Kristen. Dan tema ini akan saya bagi menjadi empat seri. Untuk yang pertama ini, saya ambil dari Roma 12, Eit 9 dan 10, berbunyi demikian. Hendalah kasih itu jangan pura-pura, jauhlah yang jahat dan lukukanlah yang baik. Hendalah kamu semua saling mengasih sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sudah sekalian, pasal 12 kitab Roma itu merupakan bagian yang sangat praktis. Artinya, pasal 12 itu berisi tentang ajaran dan nasihat yang sekaligus bisa dipraktekan dalam kehidupan. Pasal 12 ini dimulai dengan perintah supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Lalu wujudnya apa? Dalam hal ini, seperti saya katakan, wujudnya adalah kasih. Kita mengatakan supaya kasih itu jangan pura-pura. Kasih itu harus sesuatu yang tulus, bukan pencitraan, bukan kepura-puraan. Kasih itu bukan sesuatu yang diungkapkan semata, bukan pula sesuatu yang dipuisikan indah. Kasih harus sesuatu yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Kasih yang tulus harus bisa dialami dan dirasakan oleh orang lain, orang yang kita kasih. Jadi dalam wujud kasih itu, saudara ku, kita juga dinasihati untuk menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Kita dinasihati untuk menghormati orang lain lebih tinggi daripada kita. Kita, saudara ku, kalau bisa menghormati orang lain, maka itu menjadi suatu bentuk gaya hidup Kristen yang membangun suatu komunitas yang indah dan menyenangkan. Mengapa ada pertengkaran? Mengapa terjadi perpecahan? Mengapa ada persediaan berkepanjangan? Karena ada yang arogan. Ada yang merasa pintar sendiri. Ada yang merasa paling berhak. Dan ada yang diremehkan, direndahkan, bahkan diindahkan. Diindahkan. Makanya teks kita berkata, saudara ku, Hendaklah kamu semua saling mengasihi sebagai saudara. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kalau kita menghormati orang lain, itu artinya kita mengasihi, kita mau mendengarkan dia, kita menghargai pendapatnya, kita menghargai pikiran dan idenya. Dengan demikian, maka hubungan atau interrelasi antara kita dengan orang lain menjadi menyenangkan. Karena tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang merasa direndahkan, dan semuanya menikmati kebersamaan indah. Saudara ku, itu wujud pertama dari kasih. Saling mendahului memberi hormat. Kita dalam konteks hidup itu sering, dia tidak hormat sama saya, mengapa saya hormati dia? Saudara nasihat perhormat Tuhan, justru kita harus saling mendahului dalam memberi hormat. Wujud kasih yang pertama, kiranya bisa kita lakukan menjadi kesen di mana kasih kita tulus bukan ke pura-puraan. Kasih kita saling menghormati, menghormati orang lain. Bahkan saling mendahului untuk menghormati. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur bisa mendengar renungan singkat bagaimana kasih sejati diwujudkan. Bukan sebuah ke pura-puraan. Bukan kata-kata manis, tapi bukti nyata yang bisa dilihat, dirasakan, dan dialami. Juga kami dinasihati untuk saling mendahului dalam memberi hormat. Karena menghormati orang lain adalah wujud dari kasih yang sejati. Menolong kami supaya kami bisa mempraktekan kebenaran ini. Berkati kami semua, Bapak Surkawi, dalam segala aktivitas dan tugas kehidupan. Berkati anak-anak kami semua tanpa kecuali. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan. Selamat pagi, Tuhan.